Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang dikenalkan kreativitas penduduk dan juga kemajuan teknologinya. Oleh karena itu, banyak negara berkembang di wilayah Asia yang menjadikan Jepang sebagai kiblat untuk memajukan wilayahnya. Maka tak heran jika banyak wisatawan asing yang ingin mengunjungi negeri matahari terbit ini. Selain kreatif dan perkembangan teknologinya yang maju, Jepang juga dikenal sebagai negara yang bersih dan disiplin. Hal ini bisa berjalan tentu karena kedisiplinan warganya dan pemerintah yang selalu mendukung dengan program kebersihan. Tapi siapa sangka Jepang menyimpan sebuah kota kumuh di dalamnya. Kota tersebut bernama Kamagasaki. Kota ini terletak di Osaka yang terdapat banyak bangunan-bangunan yang tak terawat. Penuh gunungan sampah dan rumah bagi para tunawisma. Bahkan untuk menutupi keberadaan Kamagasaki, pemerintah setempat sengaja menghapus kota tersebut dari peta agar tidak ada wisatawan yang dapat berkunjung ke sana. Nama Kamagasaki mungkin terdengar asing sebab kota ini sebenarnya bernama Airin Chiku. Namun, masih banyak yang disebut sebagai Kamagasaki seperti nama kota ini dulu sebelum tahun 1966. Pada awalnya, kota ini dibentuk sebagai daerah yang dikhususkan untuk pengerjaan proyek Shinsekai. Karena proyek ini berskala besar, tentu butuh banyak buru. Setelah Shinsekai usai dibangun, pemerintah Osaka meminta para buru kembali ke daerah asal mereka. Namun, para buru itu menolak pergi dan memilih menetap di kota Kamagasaki. Para buru yang telah menganggur pun berkumpul di kota kecil ini dan membuatnya seolah tidak mengalami kemajuan apapun. Sebagai pusat kemerosotan terbesar Jepang, daerah ini akhirnya banyak dihuni oleh pengangguran, gelandangan, dan lansia. Tingkat kebersihan yang kurang baik hingga kehidupan masyarakat di sana menjadi pertimbangan pemerintah untuk menghilangkan daerah ini dari peta. Hingga kini, puluhan ribu pengangguran masih menetap di kota tersebut. Kondisi betapa kontrasnya Kamagasaki dengan kota lainnya di Jepang terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Mereka kerap mengantri di pusat lewangan pekerjaan yang ada di Kamagasaki, meski tak jarang pulang dengan tangan yang kosong. Sore hari, para penduduk pun akan datang ke pusat kesejahteraan warga untuk mengambil jatah konsumsi dari pemerintah. Lalu, mereka akan berebut mencari tempat tidur yang nyaman saat hari beranjak kemalam. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.